Putri Ana kini membantah media sosialnya di blokir Arya Saloka Padahal sebelumnya Putri Ana menyebutkan media sosialnya di blok saat ditanya rujuk dengan Arya Tampaknya setelah hal itu heboh, kini Putri Ana sepertinya tidak mau nama Arya Saloka jelek Maka langsung membantahnya Putri Ana menyebutkan mantannya lebih dari satu dan bukan Arya Saloka yang memblokir media sosialnya Meskipun saat itu Putri Ana tak terang-terangan menyebutkan nama Namun banyak warganet yang yakin bahwa mantan yang dimaksud adalah Arya Saloka Pasalnya belakangan ini rumah tangga mereka dikabarkan telah berakhir dengan perceraian Namun kini Putri Ana meluruskan kabar dirinya yang diblokir Arya Saloka Ia membantah hal tersebut dengan tegas Ibu satu anak ini mengatakan bukan Arya yang memutus hubungan dengannya di dunia maya Diakui Ana, ia tetap tidak suka dengan kabar yang beredar meski sebenarnya bisa menguntungkannya Dirinya pun langsung menyebutkan bahwa mantannya bukan hanya Arya Saloka saja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!